Hai teman-teman, perkenalkan nama ku Siwi Nirmala. Aku dari SD Negeri Sidakun 3 Tempuran, Kabupaten Magelang. Hari ini aku mau bercerita bahwa belajar daring dari rumah itu sangat asik dan menangkan. Stop! Jangan lupa, hati protokol kesehatan ya. Pakai maskermu. Dan jangan lupa, selalu siap hand sanitizer. Sambil menunggu tugas jaring, kita bisa berolahraga dulu. Mengisi waktu dengan menyiram di tanaman. Membantu orang tua membersihkan halaman. Dan kalau kalian punya hewan peliharaan, jangan lupa kasih makan ya. Selamat pagi anak-anak. Tugas kalian untuk hari ini adalah buatlah sebuah karya menggunakan barang bekas yang tidak terpakai di sekitar kalian. Oke, saatnya kita berburi barang bekas. Ini yang pertama, maplastik dan ban bekas. Selanjutnya, botol bekas minuman kemasan. Lihat teman-teman, aku sudah dapat barang bekasnya. Kira-kira aku mau buat apa ya? Kalian penasaran? Ikutin terus videoku ya. Oke, saatnya kita mulai merangkainya. Yang pertama, kita gunting ban bekas sebentar tutup botol. Kemudian, lubangi tengahnya. Kita lubangi juga tutup botolnya. Masukkan bab dan potongan ban bekas. Dan lubang tutup botol. Mika bekas dibuat ke rujuk. Kita gunungkan sebagai topi. Sisa Mika kita potong kecil-kecil. Untuk dibuat sayap. Alhamdulillah, sudah jadi. Ini dia, roket air dari botol bekas. Ayo kita uji coba. Sebelumnya, botol kita isi air kira-kira satu gelas. Kemudian, botol kita pompa sampai terasa keras. Pola kerja roket air ini karena adanya tekanan udara di dalam botol. Yang mendorong roket terbang. Jangan khawatir. Ini aman kok. Dan pastinya keren. Nah kan, belajar dari rumah tetap menyenangkan lho. Kita bisa berkarya secara kreatif. Ayo, anak-anak Indonesia. Kita pasti bisa. Masih selamat. Mereka. Mereka. Terima kasih.